Halo teman-teman, balik lagi di Garage Vlog Nama motornya, Barakuda Kita lihat sama-sama Yang unik dari motor ini Hampir keseluruhan bodi-bodinya itu Memakai bahan plat aluminium Permukaan bodi-bodinya itu kayak di ripet-ripet Semacam pesawat tempur Zaman Perang Dunia Oke, gue sudah bersama Mas Dodi Dia joki dari CB7 Setengah Tafe Racer ini Jadi temanya pesawat tempur Tema-tema perang gitu Oh, pesawat tempur perang Pesawat tempur perang Oke Kalau modifikasinya Ini motor bikin di? Bikin di white collar bag di Bandung Sama Mas Ram Ram Habis berapa? Kalau habis, habis-habisan mungkin Wah, habisan ya 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 Konsep Barakuda yang diusung motor ini Jelas punya sejarah Nah, gue jelasin sedikit nih Barakuda atau yang nama panjangnya Fairy Barakuda Adalah pesawat pembawa bom torpedo Milik Royal Navy Alias Angkatan Udaranya Inggris Pesawat ini digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh Inggris Untuk melawan tentara Jerman Pesawat ini sangat populer Karena penampilannya yang berbeda Dengan pesawat perang lain Di zamannya Nah, konsep inilah Yang coba dituangkan pada motor CB 7.5 Bikinan rumah modifikasi White collar bike Alias WCB Asal Bandung Basis motor Barakuda ini Adalah Honda CB 750cc Nighthawk Tahun 1993 Di bagian kaki-kaki Sock breaker depan Mengandalkan upside down Dari copotan motor Ducati Sedangkan yang belakang Swing arm yang teman-teman lihat itu Adalah bikinan WCB Untuk bijakan kaki Alias footstep Motor ini disematkan Copotan Suzuki GSX-R Dengan sistem kopling yang sudah hidrolin Untuk pengerjaan motor ini itu memakan waktu berapa lama? Kurang lebih memakan waktu 2 tahun Kenapa sampai memakan waktu 2 tahun? Karena detailnya memang cukup Amat sangat rumit Wajar kalau memakan waktu lama Karena ini materialnya adalah aluminium Aluminium itu kan nggak didempul Benar-benar kelihatan Kalau kentengannya atau ketokannya jelek Kelihatan jelek juga Untuk lingkar velg Si Barakuda ini mengendalkan bawaan Kawasaki Z1200 Yang dipodercoting warna hitam Serta dibalut dengan ban Brixton Bedleg Seri S20 Perangkat pengereman juga ciamik Lihat aja Kaliber Brembo di bagian depan Dan Nissin di belakang Oh iya ngomongin tenaga Bagian kenalpot ini dibuat in-house oleh WCB Oke yang gue suka dari motor ini Adalah desain lampu belakangnya Lampunya itu ada di balik jaring-jaring ini Jadi kalau misalnya di rem Cahaya lampu remnya itu baru kelihatan nyala Oke bagaimana suara motornya? Kita dengerin sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke segitu dulu untuk episode kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton Jangan lupa subscribe Like dan komen di video gue Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor modifikasi Barakuda ini Terima kasih buat yang udah pada nonton Jangan lupa subscribe Dan ciao! Kata Vina Barakuda itu kan ikan Makanan favoritnya Barakuda itu? Bagian favorit dari server-server yang ada di lautan Enggak kata Vina Ken Hahaha Enggak Enggak Enggak